Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah ada keutamaan kirim pesan maaf-maafan saat Ramadan? Haa sebetulnya tidak ada ya aturan semacam itu Kalau disebut ya kalau keutamaan maksudnya apakah ada manfaatnya ya mungkin ya ada manfaatnya Karena orang kalau kemudian ada komunikasi baik dia minta maaf dia minta doa restunya Yaitu akan membuat hati yang menerima juga menjadi lebih lapang dada Merasa dekat, merasa dianggap ya Nah itu membuat suasana hati menjadi bagus ya itu manfaatnya begitu Tapi itu bukan ajaran ya bukan ajaran agama Dalam arti ada dadilnya harus melakukan itu Sehingga kalau tidak pun ya tidak ada masalah Karena orang berbuasa itu tidak perlu dengan kesannya harus misalnya mensucikan hatinya Dimaafkan semua dosanya dulu oleh orang lain baru dia sah berbuasa Tidak harus begitu Tetapi namanya interaksi sosial apapun yang baik itu tetap manfaat dan silakan saja Sajangan bahasa basi ya yang keliru adalah itu jadi semacam tradisi yang basa basi Yang tidak sampai hati sekedar mengirim pesan begitu saja Kayak sesuatu yang kalau tidak ikut-ikutan jadi tidak tren begitu Itu yang tidak ada manfaatnya ya semacam itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya